Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Tidur adalah Aktifitas yang perlu dilakukan oleh tubuh Dalam menjaga kesehatan tubuh Manusia perlu tidur yang cukup setiap harinya Tidur sangatlah memegang peranan penting dalam kehidupan Seseorang yang kurang tidur Akan merasa kelelahan Produktivitas menurun Stres hingga berujung pada depresi Tidur memanglah merupakan rahmat Allah SWT Sebagaimana dalam firmannya Dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk malam dan siang Supaya kamu beristirahat pada malam itu Dan supaya kamu mencari sebagian Dari karunianya pada siang hari Dan supaya kamu bersyukur Quran Surah Al-Qasas Ayat 73 Walaupun tidur merupakan rahmat Allah Ternyata ada beberapa waktu tidur Yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW Hal ini juga sejalan dengan ilmu medis Lalu di waktu-waktu apa saja kah itu Berikut ini adalah Waktu-waktu yang dilarang untuk tidur Menurut medis dan Islam Yang pertama adalah Tidur setelah sholat subuh Atau tidur di waktu pagi Tidur di pagi hari membuat tubuh menjadi lemah dan lesu Serta akan menghilangkan waktu yang sangat positif Ibn Qoyim berkata Ada empat hal yang menghambat datangnya rezeki Yaitu tidur di waktu pagi Sedikit sholat Malas-malasan dan berkhianat Lalu yang kedua Tidur sepanjang hari Tidak baik tidur sepanjang hari Kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan Seperti sakit Terlalu banyak tidur juga tidak perlu dalam Islam Dan hukumnya makruh Banyak tidur dapat mengubah hati menimbulkan kemalasan Dan mengganggu kesehatan tubuh Yang ketiga Tidur setelah makan Jika selesai makan Lalu langsung tidur Maka proses pencernaan tidak berjalan maksimal Akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan Karena tidur setelah makan Juga dapat mencegah kesehatan Yang keempat Tidur setelah sholat asar Atau menjelang maghrib Ini bukan mitos Tidur setelah sholat asar Atau menjelang maghrib Bisa mengganggu kesehatan tubuh Seseorang yang tidur di waktu itu Akan merasa linglung Pusing Sehingga badan terasa sakit Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Almaruzi Rahimahumullah Bahwa Imam Ahmad pernah berkata Tidak disukai Atau makruh bagi seseorang tidur setelah asar Dihawatirkan akan membahayakan kewarasan akalnya Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Terlalu sering tidur di sore hari Akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk Lalu yang kelima Tidur sebelum sholat isa Biasanya jika tidur sebelum sholat isa Biasanya akan kebebelasan tidur sampai pagi Sehingga ada banyak kerugian yang kita dapatkan Selain bisa melewatkan sholat isa itu sendiri Tidur yang terlalu lama Juga tidak baik bagi kesehatan Gangguan hati Bertambahnya berat badan Dan menyebabkan rasa malas Juga akan menjadi akibatnya Oleh karena itu Rasulullah SAW Melarang tidur sebelum sholat isa Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah beberapa Waktu tidur yang tidak dianjurkan Oleh Rasulullah SAW Semoga kita semuanya Bisa menghindari Waktu-waktu yang dilarang Untuk melakukan aktivitas tidur Demikian Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 al-azim Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallah العظيم